selamat menikmati 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 beliau berkata selamat menikmati yang yang dekat yang dekat yang dekat yang dekat selamat menikmati nisaya nisaya mereka diperlihat diperlihatkan ini menguatkan ini menguatkan ini menguatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati orang-orang apa pilihan mestinya kan lebih lebih jauh lebih kemungkinan besar atau kemungkinan untuk terhindar dari penyakit lebih besar dibandingkan siapa dibandingkan kita walaupun demikian mereka kalau bisa mereka sembunyikan pasti disembunyikan apapun bentuknya entah itu sodako entah itu nanti kita akan bahas termasuk doa sholat sunnah puasa sunnah selama mereka masih bisa menyembunyikannya mereka akan sembunyikan karena mereka merasa puas mereka merasa tenang mereka merasa cukup amalannya diketahui sama siapa? itu saja karena yang akan memberi bahala siapa? lo ngapain kita berlihatkan sama orang lain? apakah orang-orang yang melihat kita beramal mereka akan memberi bahala kita? yang akan memberi bahala adalah Allah makanya ketika mereka beramal sudah dilihat sama Allah cukup mereka tidak terdorong supaya orang lain tahu bagaimana caranya supaya seluruh media masa melihat kalau saya berkurban akhirnya mau berkurban saja memanggil memanggil stasiun televisi memanggil media masa memanggil koran memanggil surat kabar semuanya dipanggil gini loh sapiku paling apa? paling gede selama mereka masih bisa menyembunyikan mereka akan sembunyikan amaran tersebut kecuali kalau sudah bisa disembunyikan seperti apa? adhan beriwe adhan dirihan gimana adhan? kalau adhan dirihan ya tidak apa? tidak terdengar itu namanya syi'ar sebagaimana kita jelaskan kemarin kemudian sholat berjamaah shi'ar itu sholat jum'ah sholat ii naidul fitri naidul adha shi'ar semarak ingin menyemarakkan menyemarakkan daerah dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya lebih utamanya lebih utamanya sholat naid itu dilakukan dimana? di lapangan syi'ar menampakkan karena memang ini diperintahkan untuk ditampakkan beda dengan sodakah beda dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya makanya sholat sunnah yang paling afdhol adalah sholat sunnah yang dilakukan dimana? di rumah karena lebih haba lebih tersembunyi lebih tertutup dari pandangan orang-orang lebih afdhol dilakukan di rumah walaupun boleh dilakukan di di masjid kecuali ada sebagian orang kata Syekh Ibn Uthimin kalau dia pulang ke rumah dikhawatirkan malah tidak jadi sholat sunnah karena sibuk sudah pulang ke rumah ditarik anaknya kesini ditarik ini kesini diminta istrinya bantu apa diminta ini lupa sudah sholat sunnah kalau dalam kondisi seperti itu maka kata Syekh Ibn Uthimin lebih utama sholat dimana? tapi kalau anak belum punya istri juga belum punya sibuk apa di rumah? sibuk nonton TV? sibuk apa di rumah? bahwa orang seperti ini lebih afdhol dia sholat di di rumah lebih afdhol sholat di rumah karena lebih tersembunyi lebih terahasiakan sehingga lebih mudah untuk mendatangkan keikhlasan jadi kata Al-Hasan Al-Basri para sahabat Nabi SAW selama mereka bisa menyembunyikan amalan maka mereka tidak akan pernah memperlihatkannya kemudian kata beliau sesungguhnya sesungguhnya kaum muslimin pada saat itu pada saat zaman siapa? para sahabat Nabi SAW mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat di dalam berdoa mereka mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat dan getol dalam berdoa walaupun demikian mereka tidak pernah terdengar suaranya ketika berdoa terus apa yang didengar? yang terdengar hanyalah bisikan bisikan antara mereka dengan siapa? dengan Allah subhanallah jadi para sahabat Nabi SAW kalau berdoa itu apa? bisik-bisik doanya bisik bisik-bisik karena mengamalkan firman Allah yang tadi sudah disebutkan Udu'un Rabbakum Tadarru'an wa kufiyah berdoa'alah kalian kepada Allah dengan menghibah dan juga dengan suara yang yang lirik ini praktek dari siapa? praktek dari sahabat Nabi SAW jadi dalilnya dari Al-Quran ada surat apa tadi? Al-A'raf ayat berapa? 55 dari hadith Nabi SAW hadith riwayat siapa? Bukhari dan muslim praktek sahabat Nabi SAW juga menguatkan ini sudah klop sudah lengkap dari Quran ada dari hadith ada kemudian dari praktek para sahabat Nabi SAW ada berikutnya baru kita akan sampaikan penguat penguat faktor-faktor yang menguatkan yang menunjukkan betapa istimewanya berdoa dengan suara yang lirik apa sih manfaatnya manfaat apakah yang akan dipetik oleh orang-orang yang berdoa dengan suara yang lirik Syekhul Islam Ibn Jemi Rahimahullah menyebutkan ada beberapa manfaat banyak manfaat ya kita akan bacakan beberapa yang cukup waktu yang tersedia insyaallah yang pertama orang yang berdoa dengan suara yang lirik kata beliau pertama adalah merupakan pertanda keimanan yang lebih tinggi orang yang berdoa dengan suara yang lirik itu menunjukkan keimanan dia lebih tinggi kenapa pertanyaannya kenapa kenapa percaya apa percaya dengan sabda nabi ada yang lain bagus karena dia lebih yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar dan itu Allah sebutkan di dalam banyak ayat di Al-Quran bahwasanya Allah itu adalah sami'un apa artinya sami'un maha mendengar kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 1 surat Al-Mujadilah ayat berapa 1 kata Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah sesungguhnya Allah telah mendengar perkataannya seorang wanita yang mengadukan tentang siapa tentang suami yang mengadukan tentang suaminya dan dia mengadukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain dia mengadukan kepada Nabi SAW dia juga mengadukan kepada Allah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar perbincangan dialog antara engkau wahai Muhammad dengan wanita tersebut kemarin kita sudah jelaskan kan bagaimana lirihnya suaranya si wanita apa yang menunjukkan lirihnya sampai Aisyah yang satu rumah saja tidak mendengar ya wajar ustad meng dapur si cin ngarep ya raku itu kan rumah kita ini kita bicara tentang rumahnya siapa Rasul SAW bagaimana kita jelaskan kemarin ketika Nabi SAW sujud saja saking sempitnya rumahnya sampai kepalanya itu menempel ke tubuhnya Aisyah yang sedang tidur itu menunjukkan betapa sempitnya kamar siapa Rasul SAW itu saja bisik-bisik Aisyah tidak dengar Allah mengatakan Wallahu yasmautaha murakuma Allah mendengar bisik-bisik diantara kalian padahal Aisyah di satu rumah tidak mendengar kemudian Allah menekankan innallaha sami'un basir sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat ayat satu Allah maha mendengar maksudnya apa? maksudnya apa? Allah maha mendengar maksudnya apa? apa? tidak usah tidak usah tidak usah maksudnya Allah maha mendengar maksudnya gimana? maha mendengar mendengar itu maha mendengar 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 kalau sesuatu yang tidak di ucapkan berarti kan tidak ada apanya tidak ada suaranya mendengar itu kan mendengar apa? suara suara Allah maha mendengar maksudnya apa? dia mengetahui tadi al-alim kalau mengetahui itu al-alim ya as-sami' sekarang kita bilang Allah maha mendengar maksudnya apa? kita bisa mendengar gak? kita manusia bisa mendengar Allah bisa mendengar Allah bisa mendengar bedanya? tidak ada apanya tidak ada apanya maksudnya apa? suaranya bisa mendengar satu Allah subhanahu wa sallam maha mendengar artinya Allah mendengar yang keras maupun yang lirih yang keras maupun yang lirih Allah maha mendengar beda dengan kita kalau kita bisanya mendengar suara yang bisa dijangkau oleh telinga kita kalau suaranya lirih kita tidak mendengar kadang-kadang kita juga tidak mendengar suara yang keras kok bisa? kenapa? apa? tuli tuli tidak orang yang mendengar orang yang wajar yang sehat kadang-kadang ada suara keras sekali kita tidak dengar nah apa? dapat? tidak peduli kok bisa tidak peduli keras banget kok bisa tidak peduli gimana? tidak dianggap mudah sekali kita ada suara keras sekali tidak bisa kita dengar karena kita di kedulu suara keras itu di Amerika pendengaran kita terbatas dengan jarak walaupun keras bagaimanapun ketika jaraknya terhujung tidak bisa dengar Allah beda Allah itu suara suara yang lirih di jarak yang jauh dengar Allah suara yang lirih di jarak yang jauh dengar Allah berada di atas arus sedangkan perempuan tadi yang sedang mengadu tentang suaminya berada di bumi dengan suara yang fisik fisik Allah pun maha mendengar itulah salah satu manifestasi praktek dari apa? dari as-samin makna dari as-samin Allah mendengar suara yang keras maupun suara yang yang di antara bentuk as-samin Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan memahami segala jenis bahasa segala jenis bahasa yang disampaikan di dalam satu waktu yang disampaikan di dalam satu waktu dengan perbedaan kebutuhan masing-masing Allah mendengar suara doanya orang-orang yang bedanya yang berbeda bahasanya berbeda kebutuhannya permintaannya dan itu semuanya di ucapkan dalam satu waktu orang purbalingga berdoa kepada Allah dengan bahasa purbalingga saat ini ada orang yang berdoa dengan bahasa purbalingga saat ini juga ada orang di Medan berdoa dengan bahasa Batak saat ini juga orang di Papua mereka berdoa kepada Allah dengan bahasa Papua ini baru bicara tentang Indo Indonesia saat ini juga ada orang Amerika mereka berdoa kepada Allah dengan bahasa apa? bahasa Amerika apa? Inggris dan saat ini juga ada orang Arab berdoa kepada Allah dengan bahasa Arab orang Cina berdoa kepada Allah dengan bahasa Cina beda bahasanya bukan sampai disitu saja mereka beda kebutuhannya jenengan pengen yang di purbalingga pengen apa? pengen sukih yang di Amerika pengen macam-macam lagi yang di ini yang di ini yang di ini dalam satu waktu mereka semuanya berdoa kepada Allah dengan bahasa yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda tidak dan semuanya minta dikabulkan saat itu yang pengen sukih jangan lukai sukih saat itu yang pengen nikah pengennya nikah saat itu yang pengen dapat anak pengennya dapat anak saat itu semuanya menuntut meminta kepada Allah saat itu untuk dikabulkan dan semuanya Allah kuasa untuk mengabulkannya dalam satu waktu kalau jenengan kalau kita gimana jangankan beda bahasa satu bahasa saja kalau ada tiga orang ngomong sama kita berbarengan gimana kita? nah ada tiga orang kita punya murid kita punya murid tiga orang datang ke kita mungkin guru BP mungkin ya tiga orang murid datang tok 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 semuanya punya ma punya masalah yang satu dimarahi sama siapa? sama bapaknya yang satu udah punya duit yang satu dinakali sama temannya tiga orang datang ke kantor semuanya ngomong gimana? ha? dikentak marah karena kadang si jenis si orang paham padahal bahasanya sama bahasanya sama cuma gara-gara satu waktu mereka berdoa Mereka meminta dan konsultasi berbicara dengan kita kita tidak kuasa itu menunjukkan bahwasanya pendengaran kita sangat terbatas dimana kalau seorang hamba dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan suara yang lirih itu menunjukkan keimanan dia lebih tinggi dibandingkan yang lainnya karena dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengar dengan suara yang lirih pun Allah mendengar ini yang pertama keuntungannya yang kedua orang yang berdoa dengan suara yang lirih lebih beretika 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 kepada siapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang mengajak untuk beretika dengan sesama dan itu bagus tapi kadang-kadang dia lupa bahwa dengan Allah pun kita juga harus beretika beradab sama Allah kalau misalnya ada seorang anak berbicara dengan orang tuanya dengan suara yang keras padahal isi permintaannya sama pak nyewun artone pak nyewun artone pak minta duit satunya dengan bahasa yang lirih pak nyewun artone bahasanya sama gak sama gila-gila yang dikasih yang mana makanya nanti kalau minta duit kayak gitu ya caranya ya supaya apa supaya dikasih etika ya lebih beretika makanya kalau misalnya ada orang mengangkat suara ketika katakanlah bertemu dengan pejabat katakanlah bertemu dengan bupati ketika atau bertemu dengan presiden atau bertemu dengan camat atau bertemu dengan lurah atau bertemu dengan orang-orang yang punya kedudukan kita akan berusaha untuk menjaga etika dari tutur katanya bahasanya kita atur ya kira-kira nanti apa yang akan disampaikan dalam waktu yang terbatas bahasanya bagaimana supaya tepat bisa dipahami dengan tutur kata yang santun padahal kita berbicara dengan manusia tidak saja kita berusaha untuk beretika padahal apa yang dia berikan kepada kita apa yang dia berikan kepada kita sangat terbatas dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita makanya kita seharusnya lebih beretika lebih menjaga etika kepada Allah dibandingkan etika kepada siapa kepada manusia ini saya beberapa kali sampaikan beberapa saat yang lalu saya baca ada seorang tokoh nasional dia mengomentari dia membuat statement katanya yang namanya surga itu bukan cuma monopolinya orang orang Islam jadi setiap agama itu mereka punya peluang untuk masuk masuk surga kata dia bahkan sebelumnya sebelumnya ada tokoh yang lainnya sama-sama satu alur pemikiran tokoh yang lainnya mengatakan kalau yang masuk surga itu cuma orang Islam kamu surga keselnya nyapu katanya keselnya apa? nyapu jadi di surga itu menurut dia itu akeh apa ne? akeh runtai jadi apa? banyak apanya banyak daun yang berguguran orang Islam yang bilang kesel mereka kasihan kasih kesempatan kepada agama lain untuk masuk ke surga banget kan orang seperti ini ini nenek moyangnya orang ini yang sekarang saya bicara kemudian dia berkata setelah mengatakan bahwasanya surga itu bukan merupakan orang Islam kata dia kejahatan yang paling jahat adalah berbuat jahat kepada sesama kebaikan yang paling baik adalah berbuat baik kepada sesama saya bukan sedang mengatakan kita itu berbuat jahat kepada sesama itu boleh tidak iya itu jelek berbuat baik kepada sesama itu juga baik tapi dia mengatakan dan berbuat perbuatan yang paling buruk adalah berbuat buruk kepada sesama lu terus kepada Allah gimana? mereka lupa mereka berbicara tentang HAM hak asasi manusia tapi mereka lupa Allah juga punya hak asasi Allah berhak untuk kita ibadahi dengan ikhlas Allah berhak untuk kita beretika dengannya di dalam berdoa di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa sahara makanya akhlak itu terbagi menjadi dua pernah suatu saat ketika saya menyampaikan pengajian menyampaikan kajian tentang urgensi akidah tentang pentingnya Tauhid satu saya sampaikan Tauhid itu adalah inti dakwahnya seluruh Nabi dan Rasul bahawa Nabi kita Muhammad itu memulai dakwahnya dengan dakwah kepada Tauhid sehingga Tauhid adalah prioritas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap daya harus memprioritaskan dakwah kepada Tauhid setelah selesai pemajian ada salah seorang yang bertanya Ustaz bukankah di dalam hadith disebutkan sesungguhnya aku itu diutus ini dalam bahasa Arab adalah artinya adalah pengkhususan artinya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia ada kata-kata hanya untuk Tauhid dimana bukankah Nabi sendiri mengatakan saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia lo Tauhidnya dimana Ustaz katanya tadi Tauhid itu adalah sesuatu yang paling urgent paling penting Nabi mengatakan justru yang paling penting adalah akhlak terus gimana Ustaz gimana jawabannya akhlak itu ada dua ada akhlak kepada sesama ada akhlak kepada Allah akhlak kepada Allah itulah Tauhid kita berakhlak dan berada beretika kepada Allah salah satunya adalah dengan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk juga beretika dengan suara yang lirik ketika sedang berdoa ini manfaat yang keberapa yang pertama eh yang kedua manfaat yang pertama apa tadi lebih menunjukkan keimanan yang lebih tinggi yang kedua lebih beretika kepada siapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga lebih semuanya lebih dari tadi lebih lebih terus yang ketiga lebih membantu kita bisa khusyuk lebih membantu kita bisa khusyuk dan konsentrasi ketika berdoa khusyuk itu kan ruhnya apa ibadah jadi manakala seorang berdoa dan khusyuk berarti dia itu telah menghidupkan doanya seakan-akan doanya ini ada nyawanya orang yang berdoa dengan suara yang lirik ini akan sangat membantu dia untuk lebih khusyuk beda dengan orang yang berdoa dengan suara yang keras biasanya kalau orang berdoa dengan suara yang keras konsentrasinya adalah kepada 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 apanya kepada merdunya suara kepriwecaranya ben suaraku keton merdu ben mandan keton serak-serak apa serak-serak basah jadi konsentrasinya itu bukan kepada konten isi doanya bukan tapi konsentrasinya adalah bagaimana suara saya itu terdengar sama orang renyah enak merdu gandam sehingga konsentrasinya bukan kepada kekhusuhan isi dari doanya beda dengan orang yang lirik dalam berdoa dia lebih berkonsentrasi kepada isi dari doanya karena dia bukan sedang memperhatikan suara dia bagaimana apakah doreminya ini sudah pas atau belum bukan saat itu itu hanya dia berbisik-bisik dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau pun dia menyuarakan dengan suara maka cukup suara itu didengar oleh siapa oleh telinganya sendiri silahkan anda coba anda coba berdoa di dalam kesendirian anda kemudian anda dengarkan atau pendengarkan suara itu di telinga anda saya yakin itu sangat membantu kepusuhan kita dalam berdoa kalau tidak percaya silahkan cikgu wa ta'ala a'ala wa'alam terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala Qur'anya kita tutup dengan membaca subhanallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh